Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dizia W. Fitriani Adin Dari Prodi Gizi, Sikis Mitra Keluarga Di sini, saya akan melakukan praktikum Membuat minuman kecil, yaitu es reler Mau tahu cara pembuatannya? Yuk kita simak video berikut Alat-alat yang digunakan, ada wadah Lalu ada mangkok untuk plating Ada centong Ada capitan Lalu ada sendok Selanjutnya ada pisau Selanjutnya ada talenan Dan yang terakhir Sarung tangan Bahan-bahan yang kita gunakan ada Kelapa muda Gula cair Nangka Alpukat Susu kental manis Dan es batu Pertama kita potong Nangka Dipotong seperti dadu Atau sesuai selera Dan jangan lupa Wizinya kita buang ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selanjutnya kita siapkan wadah Lalu masukkan es batu Jika tidak punya serutan es batu Maka bisa digetok Es batunya Sampai halus Nah ini saya memakai es batu yang tidak terlalu halus Tetapi tidak terlalu besar-besar Lalu selanjutnya kita masukkan Topping yang pertama Yaitu nangka Yang tadi sudah kita potong-potong Sesuai selera ya Mau seberapa banyaknya Lalu Untuk topping yang kedua Kita memakai alpukat Nah Alpukat ini Juga sesuai selera ya Mau seberapa banyak Dan Seberapa besar potongannya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selanjutnya Untuk topping yang ketiga Kita memakai Kelapa muda Nah Kita ambil bagian dagingnya saja ya Jika air kelapanya Mau ditambahkan Juga boleh kok Lalu selanjutnya Kita masukkan Dua setengah Centong Gula cair Lalu kita masukkan Dua sendok Susu kental manis Nah Seperti ini Jika sudah jadi Estelernya Terima kasih telah menonton Gula-gulanya Selanjutnya Banyak Topinya Banyak Tapi ratanya Mantap Segitu dulu ya Videonya Sampai jumpa di faktikum berikutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati